Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembilukan-pembilukan sejarah Pembilukan-pembilukan nama-nama tokoh Munculnya tokoh-tokoh baru Yang bergelar Habib Ini menjadi perhatian kita semua Termasuk kemunculan makam baru Di makam Kiai Nur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Ponorogo Di sisi timur makam baru Ada makam baru Di sisi timur dari makam Kiai Nur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Ada makam baru Di dalam maesanya itu bertuliskan Ngai Ageng Condrowarti Binti Sayyid Usman Al-Yamani Usman bin Yahya atau gimana ini Al-Yamani Menurut sumber dari Orang terdekat di situ Ini mendapatkan isyaroh dari mimpi Lagi-lagi mimpi Dan katanya lagi Bahwa Nyai Ageng Condrowarti Binti Sayyid Usman Al-Yamani Ini adalah istri tertua dari Kiai Nur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Masya Allah Ngeri 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 Ini menjadi perhatian kita semua Nah Pembilukan-pembilukan Penemuan-penemuan Pencantolan-pencantolan Nama-nama baru Kenapa harus dinamakan Al-Yamani Terus Binti Usman Al-Yamani Nah ini menjadi perhatian kita semua Nah kita Ikuti Kita telusuri Makam Kiai Nur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Setulur Ini adalah komplek Makam Kiai Nur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Makam Ki Ageng Maktuf sendiri Ada dalam jungkob utama Atau jungkob yang besar ini Nah Beberapa bulan yang lalu Kita sudah datang ke makam ini Melakukan reportase sekaligus liputan Untuk setelur semuanya Ada yang berbeda Bahwa makam Kiai Nur Salim Yang dulu berada dalam cekungan Atau dibakari lantai Sekarang Cekungan tersebut Sudah diratakan Sama persis dengan lantai-lantai yang lainnya Sehingga Apabila kita datang bersiarah ke makam Ki Ageng Maktuf Tidak lagi harus turun Kedalam sebuah lubang Untuk mendekati Pusara Ki Ageng Maktuf Nah Yang mengejutkan Beberapa hari kemarin Seperti Ramai diberitakan Dalam sosial media Di sisi timur Dari komplek makam ini Atau bahkan hanya sejengkak saja Dari pantas pagar pemakaman Dibangun sebuah makam baru Makam itu Tertulis Dengan nisan Bernama Nyai Ageng Condrawarti Binti Sayyid Usman Al-Yamani Menurut keterangan Nyai Ageng Condrawarti Adalah istri tertua Dari Ki Ageng Maktuf Atau Ki Ainur Salim Keterangan ini Atas dasar isyarah Atau petunjuk Melalui mimpi Beberapa orang Zuriah Yang tinggal Di kawasan dekat Pemakaman ini Ini tentu saja menarik Karena selama ini Kita dihadapkan pada catatan sejarah Baik catatan keluarga Tegal Sari Maupun catatan Bapak Monorogo Bahwa Istri dari Ki Ain Ageng Mantuf Atau Ki Ainur Salim Adalah Nyai Mukminah Nyai Mukminah sendiri Adalah putri Raden Ratmojo Raden Ratmojo Adalah putra dari Pangeran Sumende Sementara Pangeran Sumende Adalah putra dari Sunan Tembayat Hal ini pula Yang membuat publik Agak terkejut Karena Memang selama ini Tidak pernah ada Nama Nyai Ageng Tondrowarti Sebagai nama Yang tertulis Sebagai istri Ki Ain Ageng Mantuf Atau Ki Ainur Salim Setidaknya Demikian dalam catatan Sejarah Monorogo Ada pun sumber Yang mengatakan Bahwa Makam baru Yang ada Di sebelah timurnya Ki Ainur Salim Atau Ki Ageng Maktuf Yang bertuliskan Nyai Ageng Condrowarti Binti Sayyid Usman Al-Yamani Itu berdasarkan Mimpi Kita dengarkan Bagaimana Tokoh Di Komplek Makam Ki Ainur Salim Menceritakan Kronologis Adanya Makam baru Ini miris Miris Kalau kita Telusuri Ini betul-betul Miris Ini menjadi PR kita semua Kita simak Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Wb Asmo Cangkep Ya Kalo Muliani Pak Cimuliani Ya Ya Mampu Dan Yunpir So Ini Kaitannya Dengan Pembangunan Makam Nyai Ageng Condrowarti Istri Banur Salim Ya Ya Mereka Terus pun dimuluk Bukannya Oke Ini Ini Siti Ini pun Ngatan Ini Yang Kagungan Siti Meniklo Namik Ini pun Pak Hari Ini Ini kan Ngibi Ngibi Rumah Kelut-kelut Mereka 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 Terus Cangkep Ganteng Kulot Sopi Kang Kaman Tekok Nek Ini Aku Kulot-kulot Yang Kuno Ae Dan Itu Masuk Lepang Pak Hamin Tapi Makam Dole Wih Nih Gali Si Putri Bawa Ini Kewong Arab Lepang 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 Sekarang Neku Ganti Dina Kulotang Lepang Jawab Neku Neku Terus Akhirnya Degulai Secara ritual Batinai Pak Yai Ternyata Tenggerikun itu Makom Garwani Mbah Yai Ageng Nur Salim Namun ini pun Nyai Ageng Condrawarti Binti Saib Isman Al-Yamani Lepang Pak Yai Kok bisa Berdasarkan kekuatan Bagiannya Pak Yang kelebihan Pak Yai Semedi Wantan Meneriki Ternyata Tenggerikun itu Wantan Abdi Abdi Kinaseh Sangking Bah Nyai Ageng Condrawarti Sampai 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 lapa ya ini tuh pernah nalikah bareng ngapain itu ingin wujudakan makam ini kan terus nama-sama dengan pulau habadi sholat hasar ini tuh dikantuk isaroh binti sayyid khusman al-yamani lah ngapain ini jadi oleh jenengnya yang agen kontrol wardi ini ngapain lagi terus oleh gelar binti sayyid khusman ini ngapain 20 pas nalikah sholat itu ini pun kecelok jeneng ngapain jeneng belan iku bahnya ageng kontrol wardi ini ku ngedihkan iseng semai ditempat gini ini ku takseh keturunan berawijaya 11 itu saking ibu dan saking bapak menikah saking sayyid khusman al-yamani mbak ciliani Pak ngapun dan untuk is nyanyi ageng kontrol wardi itu satu-satunya istri mbak Nur Salim atau buatan buatan mbak mbak Nur Salim itu menurut kabar ini ku garwani pun wonton bigo oh insya Allah mbak kontrol wardi ini ku garwani sepup nyatanya makom ini ku nunggani prabon oh enggak ken lalu ini kan setunggal menikah nam ini pun mbah mudmu inah apa sih ini yang akan nurun akan galasari ini ku makom ini pun wonton setonan gedong berkakari ini pun galasari, ini pun galasari oh galasari sepup ini terus ini kan setunggal menurut kita ini akan pulung agung ini ini penemuan makom mbak kondrol wardi ini ku bertenang mung setunggal berita ini suatu saat itu kan makom mbak mantuk kalau kalau habaed kalau kaya 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 dan itu bar acara ini ku kok salah satu jamaah ini kan ada yang celuluk ini yang sama makom si ji garwani mbak mantuk ini ku anu pak ini ku sadar yang ngeupi-upi kan badidipun buka makom ini ini ku pun jauh-jauh hari pun muning ini ku berdasarkan keterangan-keterangan itu ini ku kelompok ini oh enggak jadi kan ini ku turus bukti nyata ini ku bayi dengan kepanam JOHN dengan Siti menikah ini aku sadar yang ini aku pukulkan badai ditemukan makam ini ini kan badai yang nambah sumur dan kita makan makam tapi kalau pake cilai di sawahnya ini itu dikeling kurang lebih ngerti aku harus ngelor-ngelor, ini ada yang tungkelannya kayu gede iya, iya, iya bareng ngerti, ini itu dibuktikan kali ya mbaknya apa beneran yang tungkelan itu tiga kali kali Pak Harin itu nah bareng tiga kali ternyata temen aku yang itu tengkora jadi itu tulang belulangnya perangisnya iya, iya bahwa hari ini aku nyocokkan bener di sawahnya ini bener yang ini enak makam tapi inti ini pun ketemu makam itu berikutnya cuma waktu itu belum tahu kalau namanya Nyai Condrowarti iya, waktu itu masih ngerti, sekitar rongatus sekitar tahun seprene lebih Pak, kalau masanya mbak Nur Salim kalau masanya mbak Nur Salim itu sudah tiga ratus tahun lebih iya, lihat di tanggalan tahun itu Pak iya, lihat di tanggalan ini mbak Nur Salim itu mbak Nur Salim itu iya, itu meninggal di putaran ini itu apa Pak iya, kalau orang yang ini percaya saya iya, iya, iya berarti ini kan di alasan saya menjadi sebagai murid, sebagai santri saking Pak Iyamim iya saya itu sejak kecil pak sejak SMP sampai ngantri mereka tapi Pak Iyamim ini saya apal banget yang itu ini ini seorang mursid ini tidak tahu dari ketua mursid dari Jawa Timur iya segala iya yang menyadari sanggapan itu iya, iya ndak iya 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 ini saya menambahkan kejelasan besar saya berikan sekitar enam likur tahun yang lalu saya mengambah mantuk yang saya ingin saya ingin baru beberapa tahun sejarah ini saya ingin mengikuti mereka jadi saya ingin mengerti mereka saya tidak percaya dengan mengambah mantuk yang saya ingin mengandung padahal saya ingin mengerti ini saya ingin mengundung tapi saya tidak percaya saya ingin juga anda berarti kita melindungi tidak saya ingin menghargai bawa-bawa saya ingin menghilang ke ready dan saya ingin mengambah istilah maka mereka menghubungkan kundung tapi saya ingin menghargai saya makamnya Mbak Mantup jadi namun itu ada penumpungan makam Anjar itu ada orang yang percaya padahal keterangan itu saya tidak bilang itu enak tidak membongkar saya membongkar makamnya Mbak Mantup karena itu Mbak Mantup itu bukti ini tidak enak wujudnya pada pundung aku sudah bukti 6.000 tahun seperti ini aku uang seperti ini apapun itu masih tidak loros ini karena saya sering aku untuk bukti dari Pak Yai saya sering ke sini terus bagaimana menurut pakar ahli sejarah tentang fenomena adanya makam baru di komplek makam Gienur Salim atau Kiageng Maktuf Ponorogo ini yang berada di timurnya yang disitu adalah dari namanya saja kita bisa menarik kesimpulan Nyai Ageng Condrowarti Binti Sayyid Usman Aliamani hahaha bikin tertawa ya kenapa Usman bin Yahya bin Toha bin Yahya kan gitu tuh hahaha kereh ini 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 pandangan dari ahli sejarah ponorogo kita dengarkan bagaimana tanggapan ahli sejarah yang berada di ponorogo munculnya makam baru di area komplek makam G. Ageng Mantuf atau G. Nur Salim ini menarik perhatian banyak kalangan hampir tiap hari banyak orang yang datang berkunjung untuk bersiarah maupun sekedar melihat kondisi makam yang baru muncul ini nah sebuah kebetulan kedatangan kita hari ini bersamaan dengan kedatangan Mas Viki atau KRT Nur Raviki Kusumowichitro salah satu sejarawan muda ponorogo kita akan mencoba bertanya bagaimana pendapat Mas Viki tentang hal ini Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam weduor kita sudah ketemu dengan Mas Viki beliau ini salah satu sejarawan muda di ponorogo kenal lengkap nama lengkapnya KRT Mas Raviki Kusumowichitro Kusumowichitro Mas kita ini kan di komplek makam Mb. Yahya Nur Salim untuk di Ageng Mantuf nah tadi kan di sisi timur ini kan ada kakam baru saya menyebut makam baru ya karena memang di luar pacar dan kemarin kita tidak melihat ada makam disitu ketika sebelumnya kita menurut kita begini mas ini saya melihat dari kacamata sejarah saja saya juga tidak ibaratnya mengafirmasi saya juga tidak menegasi juga dalam arti yang saya berdiri sebagai sejarawan saja yang harus diperhatikan dulu yang pertama berbagai literatur yang ada menyebutkan istri dari Kiai Nur Salim ini hanya satu yaitu Nyai Mu'minah yang itu merupakan putra dari Raden Ratmojo yang itu terutama nanti kan naiknya kendondokuran setono sana berbagai literatur seperti itu berbagai kajian nasab pun juga seperti itu tetap-tetap keluarga pun juga seperti itu itu satu namun kalaupun ini si putri conjo warti ini kemudian adalah istri lain dari Mbak Nur Salim ya no problem sih dalam artian karena tidak menyinggung ke wilayah situ jadi ini harus diluruskan gitu ini istri yang mana dulu kalau istri dari Tegalsari setono tentunya ini akan menjadi polemik polemik begitu karena tidak sesuai dengan sejarah yang selama ini diakini dan berkembang di masyarakat di sisi lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks kesejarahan ini yang segala sesuatu itu bisa disebut sebagai sejarah satu ada artefaknya ya betul dulu sebelum makam ini ada ada makamnya enggak yang harus dipahami dulu kalau tidak ya itu dipertanyakan yang kedua ada manuskrip atau literatur pendukungnya kalau tidak ada ya mohon maaf artifaknya enggak ada manuskrip atau literatur pendukungnya enggak ada terus sejarahnya ini berdasarkan apa ini dari kata-kata sejarah yang terakhir adalah fakta sosial yang itu berkembang di masyarakat atau di kalangan duriah yang itu turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi nah ada enggak cerita itu kalau tidak ada ya sudah artefaknya enggak ada literatur pendukungnya enggak ada seturun-temurunnya agar di generasi juga enggak ada ini kan patut dipertanyakan sebenarnya artinya ini dari kata-kata sejarah sangat lemah iya kata-kata sejarah kata-kata sejarah wah ini indikatornya enggak cukup cuma kalau dari sisi yang lain sudah lain cerita kita naik kereta satunya naik bus walaupun satu-satu sama-sama naik mobil satunya kalau nalun satunya karena pacitan beda enggak ketemu maka dari itu yang harus didali sebenarnya ini kan sebenarnya makam keluarga yang dimakamkan di depan cukup ada keluarga dari kalang lo keluarga dari mbak jeng sama keluarga dari yang perlu ditelusur sebenarnya dari tiga keluarga ini ada enggak cerita cerita seperti itu jangan kemudian apa ya ini akan menimbulkan polemik antara keluarga dengan yang lain setelah ditelusur kemudian kalau tidak ada ada atau tidak ada yang patut dipertanyakan adalah motivasinya seperti apa nah karena kenapa kita harus bicara motivasi karena ya itu tadi secara syarat untuk disebut sejarah tidak terpenuhi tidak terpenuhi tidak tercukupi motivasinya seperti apa apakah kemudian ini motivasi politis misalkan untuk legitimasi sebuah tra legitimasi sebuah kelompok legitimasi sebuah komunitas kita kan juga enggak tahu atau kemudian motivasinya adalah membangun wisata religi yang kemudian berorientasi pada profit itu bercerita lagi iya makanya karena kalau mohon maaf ya masyarakat kultur masyarakat di masyarakat kita kemudian ketika oh ada Habib ada Syed apalagi itu binnya Syed kan itu kayak apa ya wah ini sesuatu nilai yang lebih kemuriannya keramatnya apalagi kemudian disakralkan dan lain sebagainya tentunya apakah ini hanya kemudian berorientasi pada wisata religi yang kemudian berorientasi lebih ke profit dan lain sebagainya sehingga api tesnya surplus kita kan juga tidak tahu itu kan motivasi yang harus harus digali tapi dari segi sejarah kesejarahan memang sangat lemah karena kriteria atau indikator kesejarah bisa disebut sebagai sejarah ini tidak terpenuhi sama sekali meskipun sejarah itu memang sebenarnya kesepakatan sejarah itu kesepakatan sampai kemudian ada bukti-bukti baru lagi secara sangat mungkin berubah namun demikian ketika unsur-unsur pendukung sejarah itu tidak terpenuhi untuk menjadi bukti baru tentunya sangat lemah seperti yang masyarakat sangat lemah baik ini wawancara kita atau obrolan kita dengan mas KRT Nur Raviki Kusimovic secara mandi pun loko sub indo by broth3rmax